Ini adalah nanas, salah satu buah terlaris selama bulan ramadhan hingga lebaran. Anda pencinta buah nanas? Atau suka dengan berbagai olahan nanas? Berikut ini informasi tentang perdagangan nanas, mulai dari pasar tradisional hingga pasar ekspornya. Simak video kami hingga selesai. Nanas menjadi komoditas buah unggulan dengan volume ekspor paling tinggi di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat volume ekspor nanas mencapai sekitar 200 ribu ton pada 2019 dan pada tahun 2021 mencapai 2,89 juta ton, naik sebesar 17,95 persen dari tahun 2020. Provinsi dengan produksi nanas terbesar adalah Lampung, Sumatera Selatan, dan Riau. Nilai ekspor nanas segar pada tahun 2021 mencapai kurang lebih 336,93 juta USD, naik sebesar 22,90 persen dibandingkan pada tahun 2020. Selain nanas segar, Indonesia juga mengekspor nanas dalam bentuk kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, serta nanas mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya ataupun alkohol. Dikutip dari world.class.com, Indonesia menjadi produsen nanas terbesar ke-9 di dunia dengan produksi 1,39 juta ton per tahun 2018. Indonesia mengekspor nanas ke berbagai negara, antara lain Korea Selatan, Spanyol, Arab Saudi, Singapura, hingga Amerika Serikat. Produsen nanas terbesar dunia saat ini adalah Kostaria. Produksinya mencapai 2,93 juta ton per tahun. Di posisi kedua adalah Brazil, dilanjutkan dengan Filipina. Kendati demikian, Indonesia masih memiliki tantangan dalam pengembangan buah karena minimnya lahan produksi tanpa adanya campur tangan teknologi budidaya. Kadin menilai tantangan itu semakin berat karena semua negara turut mengalami ancaman krisis pangan pada saat ini. Belum lagi adanya ancaman perubahan iklim serta kemarau ekstrim yang mencapai 30% wilayah Indonesia. Dalam pengembangan industri buah lokal, pemerintah telah mencanangkan program revolusi oranye sejak Mei 2013. Program tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan konsumsi buah dalam negeri secara mandiri. Selain itu, program tersebut ingin menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir terbesar buah-buahan tropis di Asia Tenggara dan pada tahun 2045. Wah, keren sekali bukan? Tak hanya itu, nanas juga sangat laris manis ketika Ramadan dan menjelang lebaran. Beberapa pedagang di pasar tradisional mengatakan, dari seluruh buah dagangannya, nanas dan semangka menjadi buah yang paling banyak permintaannya selama bulan puasa. Sementara itu, untuk jelang lebaran, buah nanas menjadi yang paling banyak dicari oleh pembeli. Momen bulan puasa ini pun dimanfaatkan oleh para pedagang untuk menjual buah-buahan musiman yang laris manis. Bahkan, ada yang sebelumnya berjualan buah mangga, namun ketika puasa beralih menjual timun suri, nanas dan semangka demi memenuhi permintaan konsumen. Kenaikan jumlah permintaan ini sudah mulai terjadi pada H plus 7 puasa dan permintaan akan naik ketika H min 7 lebaran. Kepopuleran buah nanas memang sudah tercatat sejak lama dan rasanya semakin tahun semakin berkilau. Karena olahan nanas semakin beragam dan peminatnya pun dari berbagai kalangan. Dikutip dari republika.co.id, pada tahun 2016 permintaan nanas di sejumlah pasar tradisional di Bogor, Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang signifikan. Perhari pedagang bisa menjual hingga 6.000 nanas, padahal di hari biasa hanya 2.000 buah nanas yang bisa terjual. Wah, keren ya? Tak hanya itu, dikutip pula dari republika.co.id, buah nanas dilaporkan menggeser popularitas buah alpukat di Inggris. Hal itu terlihat dari peningkatan angka penjualan di supermarket dan pemasok yang melaporkan jumlah nanas lebih banyak untuk dikirimkan. Produksi nanas di Costa Rica, pemasok utama ke Eropa dan Amerika Serikat, meningkat hampir 10% selama 2 tahun terakhir. Pengecar nanas mengatakan ketersediaan porsi siap saji membuat buah cukup diminati. Sementara, kelompok supermarket internasional melaporkan penjualan nanas meningkat 15% sepanjang tahun 2017. Angka tersebut mengungguli permintaan alpukat yang hanya tumbuh sebesar 10%. Buah tropis tersebut menjadi bintang karena serba guna untuk berbagai hidangan. Lalu, kira-kira dari mana asal nanas? Nanas dikatakan berasal dari Amerika Tropis dan Subtropis, telah diperkenalkan di tempat lain. Buah ini telah menjadi bahan khas dalam hidangan daging, sayuran, ikan, dan nasi yang disebut dengan pen Asia. Buahnya dimakan segar dan juga tersedia dalam bentuk kalengan di seluruh dunia. Di Amerika Serikat dan Eropa, kadang-kadang digunakan sebagai isian kue atau makanan penutup yang dipanggang. Terdapat referensi tertulis paling awal tentang nanas yang salah satunya diutarakan oleh Christopher Columbus yang menemukan nanas tumbuh di India Barat yang digunakan untuk pembuatan makanan dan anggur. Orang Portugis rupanya bertanggung jawab atas penyebaran awal nanas. Mereka memperkenalkannya ke Saint Helena tidak lama setelah mereka menemukan pulau pada tahun 1502. Segera setelah itu, mereka membawanya ke Afrika dan sekitar tahun 1550 ke India. Sebelum akhir abad ke-16, pembudidayaan tanaman ini telah tersebar di sebagian besar wilayah tropis dunia, termasuk beberapa pulau di Pasifik Selatan. Penanaman nanas modern utama terdapat di Costa Rica, Brazil, China, India, dan Thailand. Buah khas dataran tropis ini memang sangat unik, mulai dari bentuk, bau, rasa, dan masih banyak hal unik lain yang mungkin jarang kita ketahui. Buah dengan nama latin ananas komosus ini memang banyak digunakan dalam bahan makanan ataupun minuman. Meski buahnya mudah ditemukan, namun ternyata ada banyak fakta unik yang jarang diketahui orang. Apa saja fakta uniknya? Dilansir dari hovingtonpost.com, buah nanas ternyata bukan buah tunggal, melainkan sekelompok beri yang membentuk menjadi satu buah tunggal. Meski terlihat mudah untuk menanam nanas, namun dibutuhkan hampir 3 tahun untuk satu pohon nanas mencapai pohon nanas dewasa. Walau tempat asal nanas adalah dataran Amerika Selatan, namun secara umum buah nanas banyak ditanam di Asia Tenggara seperti Thailand dan Filipina. Nama nanas dalam bahasa Inggris adalah pineapple. Ternyata diberikan saat orang Eropa datang ke Amerika. Saat mereka melihat buah nanas, mereka menyebutnya pineapple karena teksturnya mirip dengan cemara. Siapa bilang nanas hanya bisa dimakan segar atau dijadikan jus? Nanas mengandung zat bromelain yang terbukti ampuh untuk mengatisiradang, juga bisa melemaskan otot yang tegang, juga membantu melancarkan sistem pencernaan. Buah tropis ini juga mempunyai kandungan yang bisa mencegah pertumbuhan sel tumor dan kanker. Meski begitu, para wanita hamil perlu waspada karena kabarnya terlalu banyak mengonsumsi nanas saat hamil bisa menyebabkan keguguran. Selain mengandung banyak manfaat vitamin untuk tubuh, nanas juga sering digunakan di dunia kuliner sebagai bahan pelunak daging alami. Bromelain dalam nanas ternyata bisa meluruhkan protein daging sehingga membuatnya lebih lunak dan empuk. Bagaimana dengan Anda? Apakah nanas menjadi salah satu buah favorit Anda? Terima kasih telah menonton!